Lantaran sudah berumur lebih dari 30 tahun, pasar tradisional jambu dua dinilai sudah tidak layak beroperasi. Selain sudah berumur tua, kondisi kelistrikan, saluran pembuangan serta drainasi di kawasan pasar pun sudah tidak memadai, sehingga dianggap bisa membahayakan dan menimbulkan banjir ketika hujan deras mengguyur. Hal ini disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya, usai melakukan pengecekan lokasi bekas kebakaran hebat yang meluluh lantakan 15 kiosk di pasar ini pada Senin subuh lalu. Pemkot Bogor berencana akan melakukan penataan dan revitalisasi secara menyeluruh pasar tradisional yang dibangun pada tahun 2009 silam itu. Sementara para pedagang pemilik kiosk terbakar segera ditempatkan ke blok B pasar tersebut. Pasar ini kan juga dalam perencanaan untuk ditata, Ternyata ya lokasinya yang dipikir kali dan penyebabnya dipastikan itu koslet. Dari kepolisian juga sudah menyatakan itu, dipastikan koslet. Jadi untuk sementara pedagang yang terkena kiosknya kebakar tadi dimasukin dulu ke dalam. Memang ada slotnya di blok B masuk di situ. Tapi pada intinya ya ini memang pasar ini sudah tidak layak lah. Sudah sangat bahaya juga gitu. Bisa terjadi koslet kapan aja. Jadi kita akan koordinasikan langkah-langkah perencanaan berikutnya di sini. Kenapa? Kata-kata ini nggak layak. Ya, kan bisa dilihat sendiri kan. Pasar ini juga udah umurnya udah lebih dari 30 tahun. Dari sisi kelistrikan, saluran pembuangan. Kalau hujan 5 tahun kita selalu banjir. Yang ini ya, mau nggak mau kan kita harus lakukan pembenahan. Bima berharap ke depannya setelah revitalisasi pasar ini tidak hanya digunakan pedagang dari luar daerah. Tetapi juga menjadi tempat relokasi para pedagang lain yang ada di Kota Bogor. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Sekarang udah boleh pilih anggilnya. Ada lagi. Terima kasih. Terima kasih.